Rambut, 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 Rambut! Rambut, Rambut! Rambut, Rambut, Rambut! Rambut. Rambut. Ratusan personel TNI Kodim 0106 Asi Tengah dikerahkan membantu masyarakat membersihkan lumpur dan material kayu setelah pasca bencana alam tanah Longsor menimpa pemungkiman penduduk dan menutupi akses jalan menuju ke pusat kota. Peristiwa terjadi setelah hujan deras sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan pegunungan di desa sejumlah titik dalam kawasan Desa Rampung Arah, Kecamatan Celala Aceh Tengah, Longsor. Dikabarkan Longsor mengakibatkan akses jalan terganggu dan sejumlah rumah warga terkena imbas dari bencana alam tersebut. Bahkan peristiwa itu menelan korban jiwa. Sebanyak 4 orang dalam satu keluarga ditemukan meninggal dunia akibat tertimbang Longsor. Dan DIM 0106 Aceh Tengah, Lekul Infantri Kurniawan Agung Sancoyo menjelaskan pasca bencana alam saat ini dipokuskan membersihkan puing-puing Longsoran. Sebanyak puluhan personel TNI dibantu pori dan masyarakat membersihkan sekitar rumah warga dan akses jalan. Sejumlah TNI juga dikerahkan dalam membantu mengatur arus lalu lintas saat pengguna jalan melintas lokasi bencana. Kemudian pada kegiatan berikutnya kami akan melaksanakan pembersihan dan juga membantu masyarakat yang di sini ada beberapa titik yang mendapatkan musibah. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah sudah beberapa kali ada musibah tanah Longsor dan juga banjir bandang dan air yang meluap masuk ke pemukiman. Apabila sudah ada hujan deras, seyokiannya segera menuju ke tempat keluarganya atau tetangga yang relatif aman. Hujan deras yang menguyur keubatan Aceh Tengah menyebabkan bencana alam melanda di beberapa titik terdiri dari desa Sepakat, desa Arul Gading, desa Payakola dalam wilayah kecamatan Celala. Akibat tanah Longsor, selain menimpas jumlah rumah warga, Longsor menutupi badan jalan, warga pun kesulitan menuju ke pusat kota Takengon. Terima kasih telah menonton!